Telah dirilis buku Makarios, Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca, pembahasan setiap babnya mudah dimengerti, desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Huta Julu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton 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 Secara khusus ya Tuhan Engkau juga ya Tuhan memberkati Bangsa dan kota kami ya Tuhan Secara khusus ya Tuhan Engkau urapi kami sebuah ya Tuhan di menara doa ini Satu hal yang kami rindu Biarlah ya Tuhan ada lawatan Tuhan Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuh Terima kasih pimpin menara doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari kita siapkan Mari kita bersama-sama Yesus Yesus Namamu indah Kau kekasih hatiku Kau dambaan jiwaku Yesus Yesus Ku cinta padamu Selalu dekat padamu Itu keriduanku Terima kasih pimpin menara doa kami Mari kita siapkan 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 Yesus Namamu indah Kau kekasih hatiku Kau dambaan jiwaku Yesus Kau cinta padamu Selalu dekat padamu Itu keriduanku Mari sempat ya haleluya Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Bukan emas Berangbakan Permata Namun kau Segalanya Yang terbaik Di dalam hidupku Mari sekalian dini awal Bersama-sama katakan Yesus Selalu Yesus Kau malu indah Kau kekasih hatiku Kau nampaan jiwaku Yesus Ku cinta padamu Selalu dekat padamu Itu Sepadil haleluya Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Bukan kepadamu Berangbakan Permata Namun kau Segalanya Segalanya Yang terbaik Yang terbaik Di dalam hidupku Yang ku mahu Yang ku mahu Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Yanglah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Bukan emas Berangbakan permata Namun kau Segalanya Yang terbaik Di dalam hidup Mari katakan Haleluya Haleluya Pujilah Tuhan Haleluya Kau selamanya Haleluya Pujilah Tuhan Haleluya Kau selamanya Kau selamanya Haleluya Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Yanglah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Bukan emas Berangbakan permata Kau selamanya Dan kau selamanya Yang terbaik Di dalam hidupku Sekali lagi Haleluya Yang ku mahu Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Yanglah seluruh hidupku Berkenan kepadamu Bukan emas Berangbakan permata Yang ku mahu Yang terbaik Yang terbaik Di dalam Sekali lagi Haleluya Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Yang ku mahu Yang ku mahu Yang ku mahu Hanya menyenangkanmu Biarlah seluruh hidupku Berkenan Berkenan kepadamu Berkenan kepadamu Bukan emas Berakbakan permata Namun kau Kau segalanya Yang terbaik Di dalam Hidupku Kau yang terbaik Kau yang terbaik Oh Oh Tuhan Bawa kami Lebih-lebih Dekat Dekat padamu Yesus Tuhan Mari Bapak Busta Bawa hidupmu Di tahun 2023 ini Oh Haleluya Haleluya Oh Tuhan Kami berikan segalanya Bagimu Oh Engkau Tuhan Engkau Allah Bagi kami selama-lamanya Oh Oh Kami sujud Menyembahmu Di sini Tuhan Kami ada Kami sembah kau Tuhan Kami sembah Oh Haleluya Binaralah Yesus Oh Oh Haleluya Tuhan 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 Oh 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 Biarlah kami memiliki Spirit of the excellent Ya Tuhan Oh 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 Tuhan Bawa kami Tahun ini Oh Kami menjadi orang-orang luar biasa Yang memiliki Tuhan Yang memiliki Tuhan Spirit of the excellent Tuhan Oh 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 Terima kasih, terima kasih Tuhan, Haleluya, Haleluya, biarlah gerakan doa 21 hari ini, Tuhan, teman-temanmu bangkit jadi pemenang, Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, biarlah gerakan doa 21 hari ini, Kami memiliki ketajaman, kematangan, jamah umat-umatmu Tuhan, jamah mereka, keluarga-keluarga, perancanaan mereka ya Tuhan, Kota, bangsa Indonesia, jamah, lawan, haleluya, curakan hujanmu, hujan roh kudus, Haleluya, terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan, memenuhi kami semua di tempat, Makasih, 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 Rons, Berikan puan kamu Kau yang hidup Baru Berkasih Oh halimu Kemuliaan Mudah Tangan Penuhi Tempat Bersemayam Di tatamu Ya Allah Mulia Kerajaan Kerajaan Datanglah Di bumi Seperti Di surga Lawatlah Tuhan Minimkan Kemuliaan Semaria Semaria Kemuliaan Bersemayam Di tatamu Ya Allah Mulia 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 Oh Kerajaan Kemuliaan 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 Berkat Berkat Perkat 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 Kemuliaan Kudatanglah penuh kita hari ini Kepemayang kita takut Ya Allah mulia Kepatnya aku datanglah Dikuni seperti ini Sudah lawatlah Tuhan Amirin Tuhan Kemuliaan muda Lewat Tuhan Lewatlah Tuhan Amirin Tuhan Kemuliaan muda Lewat Tuhan Lewatlah Tuhan Amirin Tuhan Kemuliaan muda Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah ya Tuhan Engkau Tuhan Ditinggikan dari tempat ini Engkau Tuhan Engkau Raja Terima kasih Tuhan Haleluya Mari bersama-sama Sembah ya Haleluya Amirin pikirkan namamu Ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Segala yang bernafas Memuji Memuliakan Mendidikan namamu Terima kasih ya Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih 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 Selamat menikmati Mengatasi langit Kemuliaanmu 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 Mengatasi bumi Kemuliaanmu 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 Kau saja Ya Allah Kau hanya Kau saja Yang layamu Kau lah yang Terima Kau Yesus Kau 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 Hati pemujimu dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurapimu Beriku hati pemujimu Dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurapimu Beriku hati Untuk menyembahmu Beriku hati untuk mengasihimu Beriku hati memujimu Dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurapimu Beriku hati memujimu Dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurapimu Tuhan doa kami Di awal tahun 2023 ini Biarlah Tuhan ubah Berikan kami hati yang baru Beri kami hati yang baru Berikan kami roh yang baru ya Tuhan Berikan kami ya Tuhan Roh yang baru Roh yang luar biasa Spirit of excellence Excellent spirit ini Tuhan Aku berdoa Minta Tuhan Supaya kami bisa menjalani kehidupan Yang berdampak Yang membawa perubahan Bukan cuma kepada diri kami Kepada orang sekitar kami Bukan lebih banyak orang Tuhan Aku berdoa dalam nama Yesus Hari ini ya Tuhan Kami berdoa Kami minta Tuhan ubah hati kami Tuhan ubah hati setiap kami Kami mau ambil keputusan Tuhan Untuk mengisi pikiran kami Dengan firmanmu Setuju dengan firmanmu ya Tuhan Aku berdoa ya Bapak Dalam nama Yesus Tuhan anakmu ya Tuhan Yang hadir di menara doa ini Turunkan berkatmu ya Tuhan Buat mereka Turunkan berkatmu Buat mereka Biarlah Tuhan 2023 ini Kami bisa menjalani kehidupan Yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Ku rapi hambamu Untuk dapat nyampaikan pesan firmanmu Dalam bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dan aku angkat tanganku Tuhan Berdoa Untuk setiap anakmu yang sakit hari ini Semua yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan aku berdoa Tuhan anakmu yang sedang dalam pergumulan Dalam kesusahan Kesediakan Bahkan dalam masalah Tuhan Baik dalam keluarga mereka Hubungan mereka Keuangan mereka Apapun itu Tuhan Aku minta tangan Tuhan Jamah kami Beri hikmat Berikan solusi Dan jalan keluar Terima kasih Tuhan Terima kasih Ku rapi hambamu Dan dapat nyampaikan pesan firmanmu ini Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Sebagai yang siap Menerima firman Dan hati gembira Sama-sama katakan Amin Tuhan yang meriah Silahkan kembali Ibu bapak Shalom sodara Puji Tuhan Saya Begitu bersuka cita Sodaraku Dan Merasa sangat senang Merasa seperti Apa ya Merasa Dihibur Terhormat Merasa Sangat di Hormati Beberapa Dihibur Sodara Banyak yang menanyakan Pak Sabta Menara doanya Sudah gak ada lagi Kami libur Seminggu Sodaraku Kayaknya Ada yang kurang Pak Kami udah Tiga tahun Tiap sore Duduk Di TV Ikut Menara doa Seminggu Gak ada Rasanya ada yang kurang Mereka semua Ada beberapa masuk Saya sangat Diberkati Diubahkan Dengan Firman Dengan menara doa online Pujian Penyebahan Firman Tuhan Pengajaran Sodaraku Saya juga gak ngerti Kenapa kita harus Libur Seminggu Biasanya Kita gak usah libur Ya kan Supaya untuk ini kan Dan disitu Tuhan tuh taruh Di hati saya Sodaraku Kristus Memang Dalam hidup Kita harus ada Break Yang kita belajar Tentang Sahabat Ya Sahabat Untuk kembali Diam Mikirin lagi Tata ulang lagi Apa yang perlu Di riset Di riset Sodara Kalau bisa Diribut Diribut Ini kan lagi Ya kan Supaya apa Sodara Kita bisa Melangkah Mengenal Lebih jelas lagi Tuhan tuh Mau apa Dalam hidup kita Nah hari ini Sodara Mulai hari ini Sampai seterusnya Menara doat Terus akan ada Dan saya Ingin membagikan Dalam minggu ini Sodara Ya Dalam minggu ini Dari Selasa Rebok Kemis Jumat Saya ingin berbicara Tentang Bagaimana Caranya Membangun Kehidupan Yang luar biasa Sodara Bagaimana Caranya membangun Kehidupan Yang luar biasa Di tahun 2023 ini Ya Kita semua Ingin Menjalani Kehidupan Yang luar biasa Amin sodara Dan Tuhan Juga ingin Tuhan menghendaki Sodara memiliki Kehidupan Yang luar biasa Kehidupan Yang luar biasa Bukan Bukan Semata-mata Yang kita Lihat bahwa Tentang Popularitas Atau Kekayaan Bukan sodara Saya sedang Mau bicara tentang Ini bukan soal Popularitas Karena gini Kehidupan Yang luar biasa Ini adalah kehidupan Ya kan Yang memiliki Dampak Kehidupan Yang berdampak Yang membawa Perubahan Besar Bagi orang-orang Di sekitar kita Katakan amin Sekalipun Sodara Tidak terkenal Sodara Bisa Menjalani Kehidupan Yang luar biasa Kehidupan Yang berdampak Kehidupan Yang bisa Mengubah Banyak orang Katakan amin Sodara Ya saya yakin Sodaraku Mungkin ada Banyak orang Tidak mengenal Sodara Tidak mengetahui Sodara Tetapi mereka Mengalami Perubahan Hidup Oleh karena Pelayanan Sodara Perbuatan Baik Sodara Yang mereka Sedih Tidak Tau Ini yang Sodaraku Yang saya ingin Dorong Kepada setiap Kita Coba Apa Sodara Mau Menjalani Kehidupan Yang luar biasa Di tahun 2023 Ini Kalau Sodara Mau Sudah tulis Di live chat Bilang amin Saya mau Menjalani Kehidupan Yang luar biasa Istilah bahasa itu Rimakebel Rimakebel Sodara Ini kehidupan Yang luar biasa Saya bisa gambarkan Gini Kata-kata Rimakebel Atau luar biasa Gini Kalau kita bisa melihat Ini di Palembang Sodara Ada satu wilayah Satu daerah Yang sama-sama Jualan bakmi Yang satu Yang satu Jualan bakmi Orang order langsung Dia kirim Dia kasih Tapi Toko bakmi Yang satu Sodara Kita pesen Orang mau Antri Kalau mau makan Minimal setengah jam Sodara Belum yang mau bungkus Begitu banyak Satu toko bakmi Di Di antri Satu Enggak Saya mau bicara Satu toko bakmi Yang di antri Ini namanya Rimakebel Ini yang luar biasa Ada satu perbedaan Ada dua orang Dalam situasi yang sama Kondisi yang sama Yang satu bilang Ini luar biasa sekali Aku nikmatin Ibadah Yang satu bilang Biasa-biasa aja tuh Saya ingin sodara Ya sebagai orang tua Sebagai orang tua Kita semua menginginkan Anak cucu kita Menjalani kehidupan yang Luar biasa Kehidupan yang bisa punya dampak Yang bisa membawa perubahan Buat banyak orang Katakan amin Perubahan ke arah yang lebih baik Ya sodara Nah Kalau kita mau memiliki Anak-anak yang menjalani Kehidupan yang luar biasa Ya kita harus doakan Dan juga kita mengajarkan mereka Untuk menjadi orang yang peduli Dengan orang lain Minimal peduli Dengan sodaranya Hal ini adalah sesuatu Yang tidak biasa Sesuatu yang luar biasa Karena sesuatu yang biasa Adalah anak-anak Itu suka nuntut Nuntut Perhatian Untuk dirinya sendiri Saya ingin bahas Dalam minggu ini Tentang Bagaimana kita jalani kehidupan Yang luar biasa Yang punya dampak besar Yang bisa membuat Satu perubahan Kemarin ya Istri saya tuh Forward saya Tentang satu Satu video Orang bicara Tentang Bakmi Gajah Mada Salah satu bakmi Kesukaan saya Kalau ke Jakarta Saudara Kusbisus Ya Bagaimana bakmi Gajah Mada Itu kan dulunya Ada di jalan Gajah Mada Bakminya kecil aja Tapi apa yang terjadi Saudara Kusbisus ya Setelah Anaknya pegang Bakmi Gajah Mada Itu Itu ngalamin Perubahan besar Saudara Sebagai orang tua Pasti saudara mau Punya anak Yang model kayak beginian Katakan amin Ini namanya Anak yang luar biasa Yang bisa bawa Dampak Perubahan Ya kan Di dalam Bisnis Yang orang tuanya Sudah rintis Kan semua Mengharapkan Seperti itu Perubahan Bukan berarti Bapaknya sudah bangun Anaknya Ya kan Bangun beli Bangun beli Banyak Anaknya bagian penjualan Dijualin satu-satu Sampai habis Karena ada istilah kan Bapaknya bagian pembelian Anaknya bagian penjualan Maksudnya jualin aset Semuanya habis Kita tidak ingin Anak seperti ini Nah sekarang Gimana Gimana caranya Ya kan Apa rahasia Untuk Jalani hidup Orang-orang yang luar biasa Itu Cirinya macam apa Seperti apa Saya catat saudara Saya catat Mereka adalah Orang-orang yang bersedia Melakukan hal-hal Yang tidak ingin Dilakukan Oleh kita semua Repot Capek Resiko Ngapain Kita lakukan itu juga Kita baik-baik Dikatain malah Buat apa Tapi orang yang Rimak Perseni Orang yang luar biasa Seperti ini Dia gak pikir Seperti itu Dia mau melakukan Hal-hal Yang tidak Ingin dilakukan Oleh kita semua Yang kedua Mereka tuh bersedia Mengembangkan Kebiasaan Yang tidak Biasa Kebiasaan Yang tidak Biasa Nah sekarang nih Di masa Awal tahun ini Kemarin hari minggu Kenapa saya tuh Ditaruh Tuhan Bikin gerakan doa Gerakan doa Tiga 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 Ya kan Gerakan doa Ya kan Gerakan doa apa Tiga kali Sehari Berdoa Minimal Tiga menit Untuk Tiga pokok doa Selama Tiga minggu Kalau saudara Ikutin Terus Di tiap hari Pagi Doa Siang doa Sore doa Tiga menit Minimal tiga menit Untuk tiga pokok doa Untuk keluarga Saudara Doa kan keluarga Saudara Orang tua Sekal apa Doa Mau keluarga Keluarga pasti ada Orang tua Ada anak Ada saudara Itu dulu Berdoa Untuk rencana Tuhan Tahun 2023 ini Buat saudara bisa Menjalani kehidupan Yang luar biasa Yang ketiga Berdoa untuk gereja Untuk kota Dan Untuk bangsa Saudara biasakan Doa terus Selama 21 hari Tiga minggu ini Saya percaya Ini kebiasaan Saudaraku Yang akan Membentuk Saudara Menjadi orang Yang luar biasa Katakan amin Ya Harus ada waktunya Doanya Gak bisa semuanya Jamnya Kalau mau latihan Mau jam 6 Jam 6 terus Jam 12 Jam 2 pagi Jam 12 Siang Jam 6 sore Itu untuk Melatih Ngebiasa Ngebidisiplin Orang-orang yang luar biasa Mereka tuh Rela Bekerja ekstra Yang tidak biasa Dilakukan oleh orang banyak Dia kerja lebih banyak Dia tahan Kerja keras Saya bersyukur Saudaraku Ini Saya mau puji Di hadapan seluruh dunia Saya punya Sekretaris Staff saya Namanya Cen-Cen Ini orang Yang mau kerja Ya kan Secara ekstra Melampaui Sampai Saya harus tegur dia Kamu harus punya Waktu sabat Ya saya Saya bisa Ada hari ini Saya dikelilingi Oleh orang-orang Yang luar biasa Worship leader Yang Para worship leader Yang luar biasa Singers Para pemain musik Yang luar biasa Semua Part full timer Saudara Ya Mereka mau Kerja ekstra Para pengerja-perja Yang luar biasa Di gereja Orang-orang yang luar biasa Ini bersedia Melakukan Apapun Yang tidak Diinginkan oleh orang lain Oke aku ambil Orang lain gak ambil Aku yang mau Dia siap Bayar harga Nah Secara cepat Saya mau Jelaskan begini Di dalam Alkitab itu Tulis banyak sekali Orang-orang Luar biasa Yang hidupnya Punya dampak Dan membuat perubahan Yang luar biasa Salah satu orang Yang kita akan bahas Hari ini adalah Daniel Saudara Daniel Ya Coba kita lihat Saudara Alkitab kita Daniel 6 Ayat 4 Kita baca sama-sama Yuk Ya Danielnya adalah Seorang budak Saudara Ya Orang Yahudi Ya kan Ditawan Jadikan budak Di Babylonia Kita baca Daniel 6 Ayat yang keempat 1 2 3 Maka Daniel Ini Melebihi Para pejabat Tinggi Dan para Wakil Raja Itu Karena Ia mempunyai Roh yang Luar biasa Dalam istilah lain Excellent spirit Saudaraku Dan Raja Bermaksud Untuk Menempatkannya Atas seluruh Kerajaan Sorry saya bayangkan Siapa ini Daniel Ini anak muda Merintis Sekalirnya Memulai karirnya Sebagai seorang budak Budak Saudaraku Itu udah paling rendah Dan Orang jadi manusia Ya kan Budak ada seorang manusia Yang paling rendah Di muka bumi ini Yang tidak punya ada hak Yang taunya kerja Tapi saudara Dia bisa menjadi orang nomor 2 Di negeri asing Di tempat pembuangannya Dia bukan pribumi Kasarai saudaraku Kenapa Karena Daniel memiliki Alkitab Kata kenapa Kualitas karakter Yang luar biasa Dia punya apa Excellent spirit Dia punya karakter Yang luar biasa Roh yang luar biasa Sehingga Raja Nebukatnesar Orang yang Paling berkuasa Di dunia Mau memberikan Dia kedudukan Setelah dia Orang nomor 2 Saudaraku Ini keren Ini Daniel Orang yang luar Biasa Dia jalani kehidupan Yang luar biasa Kita lihat Apa rahasianya Apa rahasia Dibalik sukses Daniel Ada dicatat di Alkitab Daniel 6 Ad 11 Saudara mau Menjalani kehidupan Yang luar biasa Seperti Daniel Katakan amin Gak minderan Wah saya minoritas Saya ini Enggak Dia punya Excellent spirit Apa yang menyebabkan Dia bisa punya Excellent spirit ini Roh yang luar biasa Baca sama-sama Daniel 6 Ad 11 1 2 3 Dalam kamar atasnya Ada tingkap-tingkap Yang terbuka Ke arah Yerusalem 3 kali sehari Ia berlutut Berdoa Serta memuji Allahnya Seperti yang biasa Dilakukan Itu jadi kebiasaan Sehari 3 kali Dia berdoa Katakan amin Katakan amin Apa rahasianya 3 kali sehari Ia berlutut Berdoa Dan memuji Alatnya Jadi Daniel Meliki Kehidupan Doa Yang luar biasa Saudara Harus punya Kehidupan Doa Yang luar biasa Supaya bisa Diberikan Tuhan Roh yang luar Biasa Karakter Yang luar biasa Sehingga Saudara Bisa Menjalani Kehidupan Yang luar biasa Sebagai Bisnesmen Sebagai profesional Sebagai karyawan Sebagai hamba Tuhan Sebagai ibu rumah tangga Apapun Saudara Panggilan hidup Saudara Dengar baik Ketika kita mau belajar Teladan dari Daniel 3 kali sehari Dia berdoa Itu kebiasaan dia Pasti ada doa-doa Yang dinaikan Yang membuat Dia menjadi Luar biasa Nah hari ini Saya ingin Ajak saudara Yang belum denger Hari Minggu Ya Yang hadiri Menara doa ini Saya ingin ajak Saudara untuk Yuk kita Buat satu Kegerakan doa Sederhana sih Saya rasa Gampang kok Kalau udah Saudara-saudara Pilih waktunya Saya cuman usulkan Jam 6 pagi Kalau Pak Saya bangun Dia jam 10 pak Dia bangun Jam 6 kurang Jam 6 Berdoa Membuci Menyembah Ya Lalu nanti Tidur lagi Kalau memang Perlu tidur lagi Tapi itu juga Bisa membantu Saudara bisa tidur Bangun pagi Jam 12 hilang Saudara ambil doa Waktu doa Jam 6 sore Ambil waktu doa Kegerakan doa Saudara mau Ikutin Apa tujuan Kegerakan Doa 3333 Saya gak Jangan saudara Pasang ini Nomor ini Ya Saudara jangan Pasang nomor ini Enggak Kena Saya doain Enggak kena Saudara Enggak menang Ini untuk Diingat aja Ya Tiga kali Sehari Tiga menit Tiga poko Doa Selama Tiga Kalau dihitung Tiga minggu Itu akhir Sampai akhir Bulan Januari Kenapa kita mulai Di awal tahun Kalau kita memulai Sesuatu Di awal Dengan yang baik Keseluruhan tahun Itu akan baik Yang tidak baik Berubah jadi baik Dijadikan baik Katakan namanya Saudara Kayak Mulai hari Kalau saudara bangun Bangun pagi Penuh dengan sukacita Sepanjang hari Akan penuh dengan sukacita Mulai pagi dengan Nyanyi muji nyembah Lalu saudara olahraga Keluarkan Hormon-hormon yang Membuat saudara bisa bahagia Sepanjang hari Bahagia Buat kebiasaan seperti itu Tujuan kegerakan doa ini Agar kita bisa memiliki Kehidupan doa yang Dasyat Yang luar biasa Yang teratur Seperti Daniel Ya Di dalam Gerakan ini Kita berdoa Supaya kita bisa memiliki Roh yang luar biasa Supaya kita bisa Menjalani kehidupan Yang luar biasa Di tahun 2023 Katakan amin Jadi Ini perlu kita doakan Yang kita doakan itu apa Saya ingin ajak Sepanjang Minggu ini Kita doakan Paling tidak Empat Empat Kualitas karakter Yang perlu kita doakan Dan kita latih Maksudnya kita bangun Untuk Supaya kita bisa Memiliki yang namanya Karakter yang luar biasa Roh yang luar biasa Sehingga Tuhan Akan memberkati kita Dengan kehidupan Yang luar biasa Jadi Jadi Istilahnya gini Orang dunia juga tahu Pantaskan diri kita Ya kan Untuk kita bisa Diberkati oleh Tuhan Jadi ada empat hal Yang pertama Saudara Hari ini kita bahas Ya kan Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi seorang Yang memiliki Rasa hormat Kepada semua orang Ini kita belajar ini Hari ini kita harus doakan Karena ini titik awal kehidupan Yang luar biasa adalah Kita Punya rasa hormat Kita bisa menghargai Menghormati Semua orang Katakan amin Ini pertama Yang kedua Saudara kita akan bahas Dan ini yang harus didoakan Dan kita harus belajar Untuk menjadi seorang Yang dapat dipercaya Atau diandalkan Yang ketiga Adalah Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi orang Yang tidak kehabisan akal Karena orang yang luar biasa Adalah orang yang Gak pernah kehabisan akal Kalau orang gak pernah Kehabisan akal Orang ini gak akan pernah Menjadi orang yang putus Putus asa Katakan amin Dia jatuh Dia bisa bangkit Banyak akalnya Nanti kita akan lihat Saudara kita bahas Yang keempat Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi orang Yang ulet Dan tangguh Nah kita bahas hari ini Saudaraku Yang pertama Yaitu bahwa kita harus Berdoa Dan belajar Menjadi orang Yang memiliki rasa Hormat Kepada Semua orang Saat kita Menghargai Saat kita Menghormati Orang lain Hal ini Akan menunjukkan Bahwa Kita memiliki Rasa hormat Kepada Tuhan Katakan amin Waktu saudara Menghargai Menghormati orang lain Orang ini kan Ciptaan Tuhan Apapun yang Diciptakan oleh Tuhan Siapapun yang Diciptakan Tuhan Pasti Tuhan Mengasihi Menghargai Menghormati Ciptaannya Katakan amin Saudara Kalau saudara Yang menciptakan Lukisan Ya Saudara yang Ciptakan lukisan Ketika orang Bisa menghargai Lukisan saudara Ya kan saudara Menghormati Lukisan saudara Dia sedang Hormati saudara Yang ngerti Katakan amin Nah ini dia Saudara Nah ketika kita Mulai menghormati Semua orang Semua orang Dia mau jahat Mau enggak Itu semua Ciptaan Tuhan Maka kita sedang Menghormati Tuhan Ketika kita Menghargai Menghormati Orang lain Hal ini Menunjukkan bahwa Kita memiliki Kerendahan Hati Dalam cara Kita berhubungan Dengan Orang lain Kenapa kok Menghormati Dan menghargai Orang lain Menjadi Pondasi Dasar Dari kehidupan Yang luar biasa Saudara Tidak akan pernah Ya kan Memiliki Yang namanya Kehidupan Yang luar biasa Kalau saudara Ya kan Tidak memiliki Rasa Hormat Kepada Semua orang Kenapa kita harus Saudara Karena Coba saudara Lihat di media sosial Sekarang Atau kita Lihat Di dunia Saat ini Kita hidup Di dunia Yang telah Kehilangan Rasa Hormat Benar gak Saudara Dunia itu Udah makin Kasar Bisa bayangkan Dulu ya Saudara Dulu Saya tuh Waktu masih kecil Mama saya Atau orang tua saya Mana berani Protes-protes Melawan Demoin Demoin guru Guru saya Mana berani Jaman dulu Guru sangat Dihormati Ditakuti Tapi sekarang Waduh Orang tua Mama-mama Itu bisa Memberikan Teladan Kepada Anaknya Untuk ngomong Kasar Sama gurunya Melawan Sekolahnya Anaknya dibawa Untuk marah-marahin Gurunya Dia ingin Ajarin Supaya Anaknya Nanti Kalau Enggak Setuju Sama Dia Marah Ini Saudara Tau gak Akibatnya Ketika Mama-mama Bawa Anaknya Lawan Kepala Sekolah Lawan Guru-gurunya Iya kan Lawan Daripada Kakek Neneknya Dia sedang Ajarin Anaknya Kalau Kok Enggak Setuju Ya Satu hari Besar Kalau Enggak Kuat Kok Bisa Lawan Aku Mau Saudara Digituin Jangan Ini yang kadang-kadang kita gak sadari Ketika kita tidak menghormati dan menghargai orang lain Saudaraku Karena kita berpikir yang lebih penting Kita perlu hak kita diinikan Hal itu menunjukkan bahwa kita ini Seorang yang Angku Arogan Ego Setiap kali kita tunjukin kekasaran kita dalam kata-kata Yang perbuatan kita Hal itu Kita harus tunjukin bahwa kita ini sombong Kita ini angku Kita ini arogan Nah Alkitab mengajarkan kepada kita Setiap kali kita diperlakukan kasar Oleh seseorang Atau siapapun Alkitab bilang Kita harus tetap Menghormati dan menghargai dia Bukan berarti kita setuju dengan kelakuan dia Tapi kita tetap hormati pribadi dia Tuhan sangat menghargai dan menghormati kita Sekalipun Tidak semua kelakuan kita dia setuju Setuju? Betul gak saudara? Amin? Dia sangat hormati Dia tetap mengasihi kita Dia tetap menerima kita Dia tidak pernah Tuhan tidak pernah menolak kita Dan meninggalkan kita Hanya karena Kelakuan kita Yang gak beres Yang dia gak setuju Dia banyak kali gak setuju dengan kelakuan kita Dengan cara kita ngomong Cara kita mikir Perbuatan kita Tapi dia tetap hormati kita Dia tetap terima kita Ini yang Tuhan mau Untuk kita lakukan Kalau saudara dan saya Mau menerima Roh yang luar biasa Karena kehidupan yang luar biasa Tidak akan pernah kita bisa jalani itu Kalau kita tidak punya Roh yang luar biasa Roh yang luar biasa adalah Roh yang memberikan kita Kemampuan, kesanggupan Untuk bisa menghormati Menghargai Orang lain Ada banyak Janji firman Tuhan Dalam Alkitab Yang mengatakan Ya kan Kalau kita membangun Rasa hormat Menghargai menghormati Orang lain Maka Tuhan akan Memberkati kita Matius 23 Ayat 12 Katakan Barang siapa Meninggikan diri Ia akan apa Direndahkan Barang siapa merendahkan diri Ia akan Ditinggikan Saudara tau gak Hasil riset penelitian Saudara ku Di Amerika nih Atas para karyawan Ya Karyawan-karyawan itu Saudara Itu ditemukan begini Karyawan yang karirnya mentok Saudara ku Adalah mereka yang tidak memiliki rasa hormat Kasar Ego Mereka gak bisa kerjasama dengan lain Mentok halir disitu Saya bisa ngerti Katakan Amin Jadi ada banyak hal Kenapa aku gak dipromosi Aku gak diangkat Kok bos Aku udah kerja keras Kamu kerja keras Tapi kamu tidak hormati bos Gak hormati sesama kan Ini kunci Kenapa aku udah Udah habis-habisan nih kerja Ini Ya banyak orang bisa kerja keras Tapi dia tidak punya rasa hormat Tuhan mau kita semua punya rasa hormat Dan juga bisa bekerja dengan baik 1 Petrus 2 17 Katakan apa Hormatilah Semua orang Kasihilah Saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Gak ada syarat Gak ada syarat Kalau rajanya Hormatin aku Kan kita harus tahu prinsip ya Prinsipnya gini Ada 3 prinsip kan Kita sudah belajar Prinsip daripada Apa Manusia Ya kan Aku hormati kamu Kalau kau hormati aku Aku lebih hormati kamu Itu manusia Kalau setan Ya kan Saudara aku Ya kan Kau hormati aku Aku hina kau Itu setan saudara Aku katai kau di belakang Aku gosipin kau Kau baik sama aku Aku balas dengan kejahatan Itu prinsip setan Gak ada Tuhan terima kasih Yang ketiga adalah Prinsip Alkitab Serius apa Kau hargai aku Hormati aku Aku akan hargai dan hormati kamu Kau tidak hargai dan hormati aku Aku tetap menghargai dan hormati Itu Tuhan Yang Tuhan mau Katakan amin Nah Saya Mau kasih penutup Saudara Ini Prinsipnya ini aja Yang kita perlu renungin Untuk menara dua hari ini Besok Kita akan renungkan Tentang untuk bisa punya Apa sih Masa-masa roh yang luar biasa Pertama Adalah roh Yang memberikan kita Kemampuan Untuk bisa menghormati Semua orang Yang kedua adalah Roh Yang membuat kita Menjadi orang yang Dapat dipercaya Atau diandalkan Amin Saudara Yang ketiga Roh Yang membuat kita ini Jadi orang yang Gak pernah kehabisan akal Banyak akalnya Itu jadi orang yang luar biasa Gak pernah kepentok Selalu ada Cari jalan keluar Itu orang luar biasa Kalau dia gini-gitu Gak bisa Gak mungkin lagi Nah itu udah Ini orang yang biasa Kalau dikasih Tugas Tunggu dulu bos Aku pikir dulu Kasih aku kesempatan Nah itu orang Banyak akalnya Panjang Kan gak pernah Kehabisan akal Kita ini Orang Kristen Itu harus Jadi orang Yang luar biasa Salah satunya Jadi orang Yang panjang Yang banyak akalnya Yang gak pernah Kehabisan akal Tapi gak boleh Ngakalin orang Yang keempat Ulet Nah Saya ingin bagikan Sudah ada beberapa Yang dimana Tuhan Kalau sodara Mau diberkati Hidupnya Karir sodara Bisnis sodara Keluarga Hubungan Pelayanan Apapun Kata kuncinya Ajalah Rasa hormat Amin Rasa hormat Itu yang membuat Rejek itu datang Bagaimana caranya Siapa yang harus kita Hormatin Yang pertama Kita harus menghormati Yang pertama adalah Nama Tuhan Nama Tuhan Firman Tuhan Hormati Jangan sembarangan Jangan sembarangan Nama Tuhan Keluaran 20 E7 Katakan Jangan menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Sebab itu Anda akan memandang Bersalah orang yang menyebut Namanya Dengan Sembarangan Hormati Hormati Nama Tuhan Dan Hormati Firman Maksud Hormati Firman Adalah Saudara Jangan Kita udah Tahu Tapi kita Nggak Lakukan Itu tidak Menghormati Katakan Amin Kedua Kita harus Menghormati Ayah Dan Ibu Ya Harus Hormati Ayah Dan Ibu Bagaimana caranya Hormati Ayah Dan Ibu Cara Kita Berbicara Sama Dia Kita Dengarkan Perkataan Dia Kalau Saudara Sudah Bekerja Sudah Apa Saudara Bisa Berikan Rasa Hormat Dengan Membawa Angpau Waktu Sinci Atau Kasih Uang Waktu Natal Dan Sembaga Apapun Hormati Orang Tuhan Katakan Amin Buat Dia Hormati Buat Orang Tuhan Waktu Kita Menghormati Menghargai Buat Dia Seperti Orang Yang Paling Berharga Sampai Dia Di Hatinya Nyebutnya Nama Kita Orang Tua Kalau Nama Kita Ada Di Hati Dia Dia Pasti Ngomong Muji Terus Kemana Mana Tapi Kalau Nama Kita Ada Di Urat Sarab Orang Tua Kita Pasti Kalau Dia Ketemu Sama Semua Orang Dia Pasti Ngomel Terus Ada Aku Yang Satu Itu Jangan Sampai Saudaraku Berkat Itu Ada Kalau Nama Kita Di Hati Orang Tua Amin Pokoknya Bikin Orang Tua Selalu Menang Walaupun Dia Buat Salah Tapi Dia Menang Katakan Amin Itu Cara Kita Menghormatin Tapi Tidak Perlu Tidak Semua Kadang-kadang Setuju Tapi Hormat Tetap Katakan Amin Jangan Hina Mungkin Kita Tidak Setuju Dengan Pikirannya Pendapat Dia Segala Macem Cara-Cara Hidup Dia Tapi Tidak Kurang Rasa Hormat Saya Ket Baik Ini Saya Juga Punya Orang Tua Yang Dari Kecil Saya Tidak Diurus Sama Orang Tua Saya Setelah Saya Bisa Mampu Untuk Bisa Punya Uang Saya Tunjukkan Rasa Hormat Tetap Saya Jujur Saudara Saya Ngomong Ini Bukan Untuk Apa Ya Saudara Orang Tau Saya Sangat Hormati Orang Tua Saya Oke Kenapa Kita Harus Lihat Tadi Sisi Dia Kadang-kadang Kita Lihat Sisi Kita Sehingga Kita Berhadapan Kita Jadi Hakim Kenapa Orang Tua Kenapa Tua Kalau Kita Terus Marah Sama Orang Tua Kita Rezekinya Agak Lambat Dateng Mau Dateng Lambat Eh Berhenti Jalan Sebentar Berhenti Lagi Tapi Kalau Saudara Enggak Marah Lagi Sama Orang Tua Lepaskan Blessing Terus Doakan Dia Doakan Dia Makanya Gerakan Doa Pertama Untuk Keluarga Doa Mendekatkan Kita Dengan Keluarga Kita Kan Prinsip Doa Doa Mendekatkan Kita Kepada Siapa Kita Berdoa Kepada Tuhan Untuk Siapa Kita Berdoa Kita Doakan Orang Tua Kita Mertua Kita Anak Kita Mantu Kita Kalau Kita Sering Doakan Hati Makin Dekat Kita Walaupun Jaraknya Jauh Dia Gak Sama Sama Dengan Kita Yang Ketiga Kita Harus Menghormati Pasangan Kita Ephesus 5 Saya Udah Baca Belum ya Hormatilah Ayamu Dan Ibumu Ini Adalah Suatu Perintah Yang Penting Perintah Yang Penting Dari Sepuluh Perintah Allah Cuman Satu Perintah Yang Ada Janjinya Ada Berkatnya Yang lain Cuman Perintah Tapi Kalau Tidak Lakukan Kena Hukum Lakukan Berkatnya Cuman Satu Saudara Yang Ada Berkatnya Yaitu Hormatilah Ayamu Dan Ibumu Berkatnya Apa Supaya Kamu Berbahagia Panjang Umur Di Bumi Baik Keadaan Kalau Dalam Keluaran Hormati Yang ketiga Hormati Pasangan Hidup Saudara Efes 5 Ayat 23 Bagaimanapun Bagi Kamu Masing-masing Berlaku Kasihilah Istrimu Suami Kasih istrimu Seperti dirimu Sendiri Dan Istri Hendak Labah Hormatilah Suamimu Hormati Suami Yang keempat Saudaraku Siapa yang harus kita hormati Yang keempat Kita harus menghormati Sesama Anggota Gere Gereja Dan juga Gembala kita Saudara Sormat Roma 12 Ad 10 Hendaklah Kamu saling Mengasih Sebagai Saudara Sesama Anggota Gereja Itu Saudara 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 Keluarga Rohani Kita Katakan Amin Saudara Ini Sifatnya Kekal Kita Dan saling Mendahului Dalam Memberi Hormat Jangan saling Diam Kalau di Kereja Kalau ketemu Shalom Apa kabar Senyum Katakan Amin Ibrani 13 E 17 Taatilah Pemimpin 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 Saudara Menghormati Gembala Saudara Para Pemimpin Pemimpin Rohani Saudara Para Pelayan Pelayan Tuhan Yang Melayani Saudara Tunduklah Kepada Mereka Kenapa Ada Alasannya Mereka Berjaga Jaga Atas Ciwamu Ini penting Berjaga Jaga Sebagai Orang Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Yang Kelima Kita Harus Menghormati Orang Yang Orang Yang Lebih Tua Saudara Harus Hormati Saya Harus Hormati Katakan Amin Imamat 19 Ayat 32 Ini Dasar Firmannya Baca Sama-sama Dengan Saya Satu Dua Tiga Engkau Harus Bangun Berdiri Di hadapan Orang Ubanan Orang Ubanan Seperti Saya Saudaraku Saya Ubanan Ya Maksud Orang Tua Dan Engkau Harus Menaruh Hormat Kepada Orang Yang Tua Dan Engkau Harus Takut Akan Allah Akulah Tuhan Ketika Saudara Hormati Orang Yang Lebih Tua Saudara Sedang Menghormati Tuhan Katakan Amin Yang 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 Berbeda Keyakinannya Dengan Kita Saudara Harus Menghormati Orang Yang Berbeda Keyakinan Berbeda Agama Dengan Saudara Tulis Kata Amin Di live chat Saudara Ya Jangan Dihina Jangan Dikatain Saudara Jangan Jangan Ya Satu Petrus Tiga 15-16 Justus Saudara Bisa Menjelaskan Tentang Iman Saudara Kalau Diperlukan Tujuh Saudara Menghormati Orang Miskin Kita Harus Menghormati Orang Miskin Jangan Hina Orang Miskin Hormati Mereka Katakan Amin Waduh Kalau Doa Orang Miskin Orang Orang Lemah Kalau Dia Ngerang Dia Nangis Minta Berkat Tuhan Untuk Saudara Itu Doanya Cepat Dijawab Doa Orang Susah Ya Dekat Dekat Ini kan Amsal 14 Ayat 31 Baca Sama-sama Ayatnya Baca 1,2,3 Siapa Menindas Orang Lemah Menghina Penciptanya Bayangin Menghina Penciptanya Orang Miskin Itu Ciptaan Tuhan Yang Dikasih Dan Dihargai Oleh Tuhan Tetapi Siapa Menaruh Belas Kasihan Menghormati Kepada Orang Miskin Kita Sedang Memuliakan Dia Amin Kapan Sudah Memuliakan Tuhan Ya Di gereja Pak Waktu Nyanyi Munci Nyembah Betul Sekali Tapi Ketika Saudara Menaruh Belas Kasihan Kepada Orang Miskin Saudara Sedang Memuliakan Tuhan Amin Yang Kedelapan Siapa Harus 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 Hormati Kita Harus Menghormati Orang Asing Orang Asing Imamat 19 Ayat 33 Sampai 34 Kita Hormati Orang Asing Ya Orang Asing Orang Minoritas Di tengah-tengah Kita Sembilan Kita Harus Menghormati Nah Ini Berat Berat Banget Saudara Menghormati Siapa Musuh Musuh Kita Orang Orang Yang Tidak Setuju Dengan Kita Nah Tuhan Ngomong Begini Ini Benar-benar Standar Hidup Kekristenan Benar-benar Di atas Makanya Inilah Hidup Yang Luar Biasa Jalan Coba Baca Matius 45 Sampai 47 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Karena Dengan Demikian Kamu Menjadi Anak-anak Bapakmu Yang Disorga Kalau Kamu Menghormati Musuh Orang Enggak Setuju Kita Tetap Hormatin Walaupun Kita Enggak Setuju Sama Dia Yang Menerbitkan Matahari Bagi Orang Yang Jahat Dan Yang Baik Dan Menurunkan Hujan Bagi Orang Yang Benar Dan Orang Yang Tidak Tuhan Menghormati Semua Ciptaannya Mau Dia Orang Baik Bentuk Dia Menghormati Dia Kasih Matahari Sama Dia Kasih Hujan Sama Orang Benar Orang Jahat Enggak Tuhan Enggak Kan Buat Gini Oh Mana Yang Kristen Yang Kristen Yang Sungguh Sungguh Nah Ini Dapat Hujan Ya kan Kalau Dia Bukan Kristen Oh Enggak Biar Kering Terus Jadi Padang Burun Sampai Mati Enggak Enggak Gitu Tuhan Menghormati Menghargai Semua Orang Katakan Amin Tetapi Dia Tidak Belum Tentu Setuju Dengan Semua Perlakuan Kelakuan Daripada Kita Apabila Kamu Mengasih Orang Yang Mengasih Kamu Apa Upanya Sama Sama Yang Orang Yang Tidak Kenal Bukankah Pemungu Cukai Juga Berbuat Demikian Tuhan Katakan Apabila Kamu Hanya Memberi Salam Bukankah Saudara 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 Saja Apakah Lebihnya Daripada Perbuatan Orang Lain Bukankah Orang Yang Tidak Mengenal Allah Pun Berbuat Demikian Yang Terakhir Ini Juga Berat Kita Harus Menghormati Siapa Para Pejabat Pemerintah Kita Menghormati Pejabat Pemerintah Roma 13 Yang 1-2 Tiap Tiap Orang Harus Taklu Kepada Pemerintah Yang Di Atasnya Sebab Tidak Ada Pemerintah Yang Tidak Berasal Dari Allah Dan Pemerintah Yang Ada Ditetapkan Oleh Allah Sebab Itu Barang Siapa Melawan Pemerintah Ia Melawan Ketetapan Allah Dan Siapa Yang Melakukannya Akan Mendatakan Hukuman Atas Allah Saya Nasihatin Saudara Kayaknya Kita Kalau Sudah Ngerti Firman Ini Tentang Mau Menjalani Kehidupan Yang Luar Biasa Dengan Berdoa Minta Tuhan Berikan Saya Excellent Spirit Ya kan Roh Yang Luar Biasa Saya Mengharapkan Dan Meminta Saudara Tidak Perlu Demonstrasi Ke Pemerintah Walaupun Saudara Tidak Setuju Pemerintah Tidak 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 Demo Para Mahasiswa Tidak 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 Katakan Amin Hormati Doakan Mereka Karena Ada Ada Satu Apa Golden Rule Saudara Yang Yesus Katakan Ya Di dalam Matius 7 Ayat 12 Segala Sesuatu Yang Kamu Kehendaki Supaya Orang Lain Perbuat Bagimu Apa Perbuatlah Demikian Juga Kepada Mereka Jadi Kalau Kita Menghormati Menghargai Orang Lain Maka Saudara Akan Dihormati Dan Dihargai Katakan Amin Saudara Bisa Menghormati Caranya Gimana Kalau Saudara Janji Jam 12 Tanda Saudara Hormati Saudara Datang Tepat Waktu Atau Kurang Dari Waktunya Bukan Terlambat Janji Jam 12 Datang Jam 2 Oh iya Lupa Macet Macet sama Lupa Itu alasannya Bentuk Hormat Datang Sebelum Waktunya Katakan Amin Iya Itu salah Satu Daripada Negara Yang Walaupun Dia Enggak Enggak Semuanya Kenal Tuhan Ini Negara Sangat Menjunjung Tinggi Rasa Hormat Itu Jepang Kalau Mereka Janji Saudara Jam 11 30 Mereka Akan Siap Itu Jam 11 15 15 Menit Sebelum Sudah Siap Sudah Skala Macam Jadi Nanti Mau Mulai 11 30 Atau Sebelumnya Itu Bisa Jalan Saya Bisa Menunjukkan Rasa Hormat Dengan Memberikan Sesuatu Atau Mengucapkan Sesuatu Semangat Apapun Tergantung Daripada Orangnya Tapi Intinya Adalah Ketika Kita Menghormati Dan menghargai Orang lain Tuhan Katakan Maka Tuhan Akan Menghormati Dan menghargai Kita Katakan Amin Yuk kita Akan Tutup Mata Kita Kita Akan Siapkan Diri Kita Akan Berdoa Untuk Perjamuan Kudus Bapak Di dalam Nama Yesus Kami Bersyukur Hari ini Kau sudah Mengajar Kami Untuk Kami bisa Hidup Ya Tuhan Menjalani Hidup Yang Luar Biasa Di Tahun 2023 Kami Mau Ambil Keputusan Ya Tuhan Untuk Memiliki Kehidupan Doa Yang teratur Dan kami Mau Berdoa Tuhan Berikan Kami Kemampuan Untuk Bisa Memiliki Rasa Hormat Menghargai Semua Orang Menghargai Tuhan Menghargai Firman Menghargai Tuhan Semua Tuhan Bantu Bantu Kami Tolong Kami Oleh Karena Lembutkan Setiap Hati Kami Beri Kami Kerendahan Hati Hati Yang Mau Melayani Hati Yang Mau Melayani Hati Yang Mau Melakukan Yang Baik Terima Kasih Berkat Turun Untuk Pekerjaan Anak Anak Bisnis Anak Anak Keluarga Keluarga Ya Tuhan Terima Kasih Biarlah Tuhan Mulai Saat Ini Tuhan Kami Sedang Ada Satu Kegerakan Doa Ya Tuhan Tiga Kali Seari Kami Mau Berdoa Waktu Minimal Tiga Menit Tiga Pokok Doa Kami Berdoa Ya Tuhan Biarlah Ya Tuhan Engkau Sendiri Kami Berdoa Untuk Keluarga Kami Ya Tuhan Kau Berkati Keluarga 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 Yang Utuh Keluarga Yang Harmonis Keluarga Yang Luar Biasa Keluarga Menjadi Hidup Kami Sesuai Dengan Rencanamu Dan Kami Berdoa Untuk Gereja Gereja Untuk Mengalami Kebangkitan Dan Jadi Pemenang Berkati Kota Kami Ya Tuhan Bangsa Kami Indonesia Terima Kasih Banyak Bapak Sebentar Kami Akan Makan Perjamuan Kudus Biarlah Tuhan Tiap Kali Makan Perjamuan Kudus Kami Ingat Kami Punya Tuhan Yesus Yang Sangat Mengasih Kami Yang Salah Banyak Dosa Banyak Celak Banyak Aib Tapi Kau Terima Kami Tuhan Ampuni Kami Terus Perbaharui Hati Kami Hidup Kami Beri Kami Roh Yang Luar Biasa Dalam Nama Yesus Kaya Berdoa Haleluya Amin Kita Dalam Hidup Ku Ajar Ku Berharah Hanya Kepadamu Amat Dan Sekiru Kepadamu Tuhan Sebab Apa Yang Telak Teruskan Kepadamu Telak Terima Dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Istirahkan Mengambil Roti Angkat Roti Saudaraku Dan Sudah Dia Mengucap Syukur Atas Iyah Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Saudaraku Bukankah Roti Tangan Kita Dengan Tubuh Kristus Mari Kita Makan Dalam Terima 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 Mari Buka Kedua Tangan Kita Kekasih Kristus Terima Berkat Yang Berlimpah Daripada Bapak Di dalam Anaknya Yang Tugah Tuhan Kita Yesus Kristus Persuahan Yang Manis Parahol Kudus Benyata Kita Semua Mulai Saat Ini Sampai Datang Menceput Kita Dan Sampai Selama Lamanya Semua Kita Yang Berkati Sama Sama Katakan Amin Tuhan Berkati Surah Semuanya Sambai Sambai Terima kasih telah menonton!